Kita ke informasi lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah akan mengusahakan agar seluruh masyarakat berhak menerima bantuan sosial. Upaya ini dalam rangka menghapus kemiskinan ekstrim di Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta jajaran pemerintah fokus menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim setidaknya 1% per tahun. Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka rapat yang membahas pertempatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Istana Wakil Presiden Rabu kemarin. Demi mengurangi kemiskinan ekstrim, Wakil Presiden mengatakan pemerintah memiliki 3 instrumen kebijakan. Pertama, penetapan wilayah prioritas penghapusan kemiskinan ekstrim untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. Kedua, penyusun data penyasaran kemiskinan ekstrim atau P3KE yang mengintegrasikan data-data dari sejumlah lembaga dengan informasi by name, by address, dan by nomor induk kependudukan. Selain itu, pemerintah juga sedang memperbarui data masyarakat penerima Bansos. Maruh menegaskan, untuk penyaluran Bansos, pemerintah saat ini tengah melakukan validasi dengan mengintegrasikan data-data yang dimiliki oleh berbagai instansi. Pemerintah pusat juga telah menyiapkan anggaran penanganan kemiskinan ekstrim yang cukup besar, yakni Rp431 triliun. Ya, semua yang berhak itu diusahakan untuk dapat. Sementara data yang ada itu kita mengintegrasikan, nantinya akan data dari BPS ya, sedang akan dilakukan. Data yang ada itu adalah data integrasi dari TTKS ya, data dari Kementerian Sosial, data dari BKKBN, kemudian data dari Kementerian Desa ya, diintegrasikan, sehingga semuanya itu kemudian disatukan menjadi satu data yang diharapkan bahwa itu sudah bisa memenuhi. Di sisi lain, anggaran yang disediakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menangani kemiskinan ekstrim yang jumlahnya mencapai Rp49,93 triliun. Wopres meminta Kementerian dan Lembaga Pelaksanaan Program dapat melakukan refocusing program dan realotasi anggaran untuk penyiasat keluarga miskin ekstrim di wilayah prioritas kemiskinan ekstrim tahun 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan, Aideh Shalom. Bersambung, Tetaplah Bersama Kami, Usai Jedha Kami akan segera kembali.